Tepat di hari ini, tanggal 16 Agustus, peristiwa penting apakah yang terjadi? Kursus yang berkaitan dengan sejarah dan hari kemerdekaan kita? 16 Agustus 1945, tepatnya 71 tahun lalu, adalah hari di mana kedua pemimpin besar Indonesia, Soekarno dan Mohamad Hatta dibawa oleh beberapa pemuda ke Rengas Dengklok sekitar 80 km di timur Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan kejadian penting yang mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diasingkannya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok memiliki tujuan tersendiri, yakni untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang dan untuk menghindari kecurigaan dari pihak Jepang. Penjemputan terhadap kedua tokoh dimulai pada dini hari sekitar pukul 3. Pemuda Indonesia bernama Sodanko Singgih meminta Bung Karno untuk ikut kelompok pemuda. Bung Karno bersedia dengan syarat agar Parmawati dan Guntur Soekarno Putra yang masih bayi serta Bung Harta ikut serta. Menjelang subuh, sekitar pukul 4, mereka segera meluju Rengas Dengklok. Perjalanan ini mendapat pengawalan dari tentara PETA. Para pemuda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat untuk membawa kedua tokoh proklamatur ini dengan pertimbangan bahwa daerah itu relatif aman. Setibanya di Rengas Dengklok, Soekarno dan rombongan ditempatkan di rumah seorang keturunan Tionghoa, Jo Kisiong. Di Rengas Dengklok terjadi sebuah dialog seru antara pemuda yang diwakili Soekarno dengan Bung Karno. Para pemuda berharap dibawanya Soekarno dan Harta ke Rengas Dengklok agar mereka bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan. Namun Soekarno tetap ada pendiriannya dan tidak dapat memenuhi ultimatum para pemuda yang menginginkan proklamasi kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Para pemuda tidak memaksakan kehendak, mereka tetap mengamankan kedua tokoh besar ini agar bisa berdiskusi secara lebih bebas dan sedikit memberi tekanan tanpa bermaksud menyakiti keduanya. Pagi hari 16 Agustus 1945, semestinya diadakan rapat pertemuan PPKI di Jakarta, tetapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak berada di tempat itu. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut, lalu keberadaan Soekarno akhirnya diketahui dari Wikana. Ketika itu juga, Ahmad Subarjo diantar ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto dan tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo lalu berbicara kepada para pemuda bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 siang dengan nyawanya sebagai jaminan. Akhirnya, Cudanko Subarjo, komandan kompi tentara PETA di Rengas Dengklok, melepas kedua proklamator dan rombongan untuk kembali ke Jakarta. Inilah akhir dari peristiwa Rengas Dengklok. Masih di tanggal yang sama, yani 16 Agustus 1945 di malam hari, rombongan yang membawa Bung Karno dan Bung Harta tiba di Jakarta. Setelah singgah di rumah masing-masing, rombongan Soekarno-Harta dan rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bojo, nomor 1 Jakarta untuk segera membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang hadir saat itu ialah Bung Karno, Bung Harta, Ahmad Subarjo, para anggota PPKI, dan para tokoh muda seperti Soekarno, Sayuti Melik, dan BM Dia. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno, Muhammad Harta, dan Ahmad Subarjo dengan disaksikan oleh tiga tokoh pemuda, yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi sebagai judul. Lalu Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Harta lalu menambahkan kalimat, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Di akhir Soekarno menuliskan, Jakarta 17845, Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Konsep teks proklamasi yang ditulis tangan Soekarno segera dibacakan di hadapan hadirin yang menunggu di ruangan depan. Soekarno hatta mengusulkan, agar yang menanda tangani naskah adalah semua yang hadir. Namun Soekarno mengusulkan, agar teks proklamasi ditanda tangani oleh Soekarno dan Muhammad Harta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya usul tersebut disetujui, lalu dan teks proklamasi diserahkan kepada Sayyidi Melik untuk diketik. Pemirsa, ada beberapa fakta menarik lainnya yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Di antaranya, mungkin sebagian orang tahu bahwa peristiwa Rengas Dengklok selalu terkenal dengan peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Harta. Namun menurut penjelasan Sidi Kertapati, peristiwa Rengas Dengklok menggunakan istilah pengamanan tokoh nasional, bukan penculikan. Ketika Bung Karno dan rombongan tiba di Rengas Dengklok, para pemuda peta menyambut dengan sorakan seperti hidup Bung Karno, Indonesia sudah merdeka, dan lain-lain. Artinya, kalau itu adalah penculikan, tak mungkin ada penyambutan seperti itu. Perundingan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di Rengas Dengklok dilakukan di sebuah rumah milik warga Tionghoa beramai Jo Kisyong. Disinilah teks proklamasi disusun. Bahkan bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang pada Kamis 16 Agustus 1945 sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jo Kisyong adalah seorang petani kecil keturunan Tionghoa dan merupakan pengagum Bung Karno pada masa perjuangan. Dijau meninggal dunia pada 1964 dan namanya hampir tidak dikenal ataupun tercatat dalam sejarah. Tetapi Maizan Ibrahim Aji pernah memberikan penghargaan kepada Dijau dalam bentuk selembar piagam. Ternyata bantuan Nazi sangat memiliki arti bagi kemerdekaan Indonesia. Saat naskah proklamasi yang masih berbentuk tulis tangan akan diketik oleh Sayuti Malik, mesin ketik di rumah Laksamada Maida ternyata memakai huruf kanji. Untungnya, setelah seorang ajudan Maida, Satsuki Mishima, mengetahui di mana bisa mendapatkan mesin ketik tengah malam. Akhirnya ia pergi ke kantor perwakilan angkatan laut Jerman, Krexmarine, di Indonesia untuk meminjam mesin ketiknya. Rencananya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada atau sekarang lapangan Monas. Namun kabar tersebut diketahui tentara Jepang yang membuat mereka akhirnya berjaga-jaga di lapangan Ikada. Untuk menghindari kericuhan saat pembacaan proklamasi, maka dipilihlah rumah Bung Karno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Memirsa atulah beberapa peristiwa yang terjadi hari ini beberapa tahun silam. Memirsa atulah beberapa peristiwa yang terjadi hari ini beberapa tahun silam.